ah ini dia nih waduh kondiciwa 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 sumi sumi masnya hari kato ini hari aku nyewa dapat baju bel apa sih namanya nih kondiciwa kondiciwa wuotoshi abd оказ up gwotoshi sedang berada di asakusa tempatnya di salah sebuah Di daerah Asakusa Dan saya sudah memakai baju kimono nih sobat Tuh, ini beli nih Tadi nih Di sana, di pasar Jadi disini tuh ada pasar Di dekat Tempel atau kuil ini Saya kurang tau nama kuilnya apa Ada pasar disitu jual berbagai macam makanan Terus oleh-oleh Dan ada yang halal juga Dan dia suka ngasau tuh Ini haram, ini halal gitu Dan ada penyewaan kimono Nah kalau saya yang ini Beli Karena saya pengen bawa oleh-oleh dari Jepang lah Ini, ini Ini, ternyata yang saya baru tau Kalau kimono tuh ada banyak jenisnya Yang panjang begini ini modelnya kimono Ada lagi yang pendek Namanya, apa gitu Nah, itu Fatma udah keluar tau Kita lihat ya Wah Ini dia nih Waduh Konnichiwa Konnichiwa, silamasi Konnichiwa Sumi Sumi masnya Silamasi Wah Waduh Aku belum makeup Jadi aku belum buka Oke, it's okay Oh ini baju kimononya Iya, tapi ini yang simple Simple Iya, ini yang simple Jadi ada lagi macem-macem gitu Ada yang Aku sukanya simple sih Biasanya kan ada yang suka yang kayak Girly-girly gitu Nah, ini tuh yang simple gitu Eh, disini juga ada anak-anak Jepang loh Mesi, mesi, mesi kan Anak-anak Jepang Anak-anak Jepang warna anak Jepang Ini cuma dikasih 50 menit 50, 30 5, 30 Oh Eh, 15, 30 Atau 5, 30 Nah, ini anak-anak Jepang nih 50 menit untuk sewa baju ini Iya ya Aku Tadi-tadi ya 5 50 atau 50 Pakal clock atau 50 Apa ya Lupa aku Ya, pokoknya lagi Kita juga gak lama-lama Soalnya Gerah Dan kita juga belum makan Oke, iya Kita belum makan juga Ini bajunya Messi Nah, ini bajunya Messi Nah, ini bajunya Messi ini yang Messi, coba stand up dulu Messi Messi Jatuh dulu dah, di kamera dah Nah, ini baju yang Pasangan anak Hai 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 Kita jalan yuk Kita gak boleh Kita gak boleh main iPad dulu Nanti baru main lagi pas makan ya Terus Yuk, kita jalan dulu yuk Yuk, kita jalan dulu yuk Yuk, kita jalan dulu Mami Iya kan, kita kan nanti habis ini Makan, habis makan Baru kita pergi ke Ke Tomika Store Yuk Hati-hati, Pik Ayo Ayo Messi mau duduk dulu Tapi nanti foto berdiri ya Oke Oke Yuk Pik, tadi kan sambungannya punya aku Pik, stop Sambungan punya aku tadi dong Kan tadi aku disitu tuh Oh, bikin konten ini Iya Panas banget, sini lah Sini lah, perasa Ini panas banget Ya, ini jam-jam-jam satu Disitu aja deh, disini deh Sini deh Sini, sini Nah, jadi sobat Untuk baju ini tuh Kalau beli tuh sekitar 500-500 ribuan Sini, Messi, disini dulu Duduk Sekitar 600 ribuan Soalnya Messi panas Nah, kalau sewa juga Harganya gak beda dari itu Makanya saya mendingan beli Sewa pun harganya sekitar 500 ribuan Kalau dirupiahin Jadi ya, mendingan belilah Biar bisa dibawa pulang Jadi gitu Wah, ini enak nih udaranya nih Oh, kita foto disini tadi ya Tadi kita foto disini Ulang aja yuk, pakai gini Nanti pakai baju yang ini teman Cuma sepertinya lagi rame Banget Ini disini Tadi kita kan belum tahu rame ya Tapi bisa mungkin Kalau inginlah ke atas Sobat, ini saya pernah tahu Ini ke temple apa ya? Ini Sensoji Oh, Sensoji Tempel Sensoji Ini salah satu temple Yang terkenal juga ya Disini ya Nikhil Wah, itu gede banget Bol, apa, lampu ya Kayak lampu Kayak apa namanya Kayak lampu 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 Kita foto sini aja yuk Bisa kita lihat tuh Kecil-kecil kan ya Ini gede banget Nah, seperti biasanya sobat ya Kalau di Jepang itu Mereka tuh sangat Ini banget Sangat budaya Sangat kuat banget Iya, iya Dan apa Tetap bersih Disini tuh bersih banget Bersih Kejaga banget Ininya Jadi ini tuh temple Yang jadi tempat wisata juga Sekarang tuh jam 1 Panasnya minta ampun Sekarang di bulan Juli Kalau kepanan-panan Kita gak sepanasnya Tapi hari ini Panas sekali sobat Yuk kita masuk ke dalam Yuk Hatlo udah dalam Kayak ambil sih Kayaknya Iya Oh itu dia Masuk gak ke dalam Foto disini dulu Sepin nih Ayo Messi Kita sini Oh ini Pagoda ini Messi stop Hah Pagoda itu Iya disini Bagus kok Oke kita foto lagi sobat W Ini ya Dia dulu Iya Tadi bagus disini Ambil fotonya Ya ternyata gak Ribet-ribet banget ya Pake baju kimono Mungkin kan aku yang simple kali ya Kalau yang ini juga mungkin Tadak ribet ya Dan gak sesak sih Auman-aman aja Oke Tapi harus 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 nyobain Pake kimono Kalau kesini kan jalan-jarang Jadi Kalian kalau misalnya ke Jepang Teruain aja Sekali Yang masangnya tadi orang Gak bisa masang sendiri Kayaknya Arigato Baju Ini tadi aku Nyewa Dapet baju Bel Apa sih namanya nih Kimo Bukan bener-bener Pokoknya Ikat pinggang ini Tas Sepatu Ini tadi Yang standar Totalnya 600 yen Seharga kurang lebih 600 600 ribuan Oke Yuk Kuilnya adem juga sobat Panas banget Ini bener-bener nih Kayaknya 37 derajat ya 38 derajat ya Panas ya Ini hari ke Nama apa ke Ke 6 Ke 5 Hari ke 5 Dan hari ini adalah Hari yang paling panas Daripada hari-hari yang sebelumnya Jadi di kuilnya ini sobat ya Di kuilnya itu ada yang jajan-jajanan Jajanan begitu sebelah sana tuh Eh jajanan Iya bener ada jajanan Di sini nih Nah Di sini Di tempat jajanan Sebelah kiri sini Jadi Minuman-minuman segar gitu Nah Nih yang unik nih Yang sebelah sini tuh kayak semacam Dia kayak fortune Keberuntungan gitu loh Jadi Mengundi keberuntungan disini nih Jadi nanti Dia ngambil ini Terkeluar kertas Nanti disitu ada tulisannya Misalkan Misalkan gini nih Wah Kamu tidak berjodoh sama dia Gitu gitu Kayak gitu-gitu lah Tuh disini Jadi ini menjadi tempat objek yang Orang-orang juga paling sering datangin Kalau kita mah Jangan lah ya Musrik ya ya Oke sobat Karena parah bangkit Enggak adem lagi ya Ini bagian Bagian dalemnya Dari gerbang yang gede tadi tuh Jadi ini Wah ini tali tambangnya Tebel banget ya Ini kayaknya Memang peninggalan Sejarah ya Dari Jepak Saya Jangan dibully ya Karena memang gak tau Ini tuh kuilnya Juga nama kuilnya aja Yang tau Tapi tau kalau sejarahnya Memang kurang tau Kayak Ini agoda ini nih Tuh Agoda ini yang tinggi ini nih Bagus banget Agodanya liat Itu bagian atas Itu bener asli Tau gak ya Soalnya kok kayak modern ya Bangunannya ya Kayak pencakar langit Begitu Atau mungkin ditambahin kali ya Tapi ini ya Bangunan-bangunan ini Kayak di film-film loh Kalau kalian nonton Film-film apa Kumpung-kumpung Cina Jepang Kayak begini-gini Oke yuk Kita lanjut lagi ya Nah ini udah mulai adem Ini dulu deh Gerah juga Pakai baju ini Ternyata Karena saya Pakai daleman Ini kalau gak pake daleman Kayaknya bahannya lebih panas lagi sih Tapi kalau kamu Kayaknya bahannya tuh premium ya Sutra ya Enggak Bukan nih bukan Sutra Cuman Bukan yang begini Soalnya kan ini nyewa Kalau misalnya beli Ini mungkin kayaknya Berapa juta gitu Oh iya Maybe I don't know Itu bagusnya Kamu foto-foto lah Post-postnya lah Foto-foto ini Boleh Boleh Aku tunggu Messi disini Mantap jiwa Foto-foto bikin konten Kita tinggalkan dia Kamu punya waktu berapa menit lagi tuh Setengah jam lagi Yuk Buat itu Yuk aku mau bikin video Yuk Sub indo by broth3rmax